Karena ada komandan marah-marah, enggak ada. Panggil, ya tadi betul. Tiap bulan dipanggil enggak? Menteri-menteri. Anda punya problem apa? Anda punya problem apa? Saya yakin enggak. Dulu konon kabarnya, Bapak Presiden Anglu, itu ada agenda rutin memanggil menteri-menteri, ditanyakan apa yang Anda lakukan, apa masalahnya, apa hasilnya. Sekarang melakukan enggak. Kalau saya mengatakan daripada bikin atok, ganti menterinya sama benar. Perspektif yang kita sampaikan dari brain and mind management, dari brainware management system, yang melihat apa yang dibahasnya agak berbeda pendekatannya tentunya. Saya menggunakan neurocycine sebagai pendekat yang sama dengan melihat manusianya dengan dimaksud untuk berbagi, melengkapi diskusi ini. Silahkan, Pak. Yang tadi saya sampaikan, bahasan dari aspek, saya akan berbicara aspek kualitas manusianya. Saya mulai dengan pernyataan, how you think is how you are. Dimana sikon yang ada adalah sintoma atau konsekuensi dari how you think, dari decision-makernya. Ini berpikir yang begitu. how you are adalah gambaran kualitasnya atau quality of life sebagai manusia yang diberi amanah yang sekaligus akan menggambarkan cerminan dari life values orang yang punya prinsip hidup yang harusnya berbasis SQ. Yaitu prinsip hidup yang begitu kuat untuk memberikan dengan tulus dan jujur. Apakah sebaliknya? prinsipnya non-SQ yaitu take yang kita kenal dengan transaksional baik material dan atau non-material. Nah ini harus di lihat betul-betul. Ini kami lihatnya, saya lihat dari aspek ini. Jadi, saya mengatakan kalau kita mau setting orang, merekut orang, tolong diawali, dipahami dengan yang pertama quality of life orang tersebut, yaitu bagaimana posisi yang SQ-nya. Artinya apa? Orangnya sudah tahu betul, sudah tahu belum hidup itu buat apa. Punya prinsip yang give atau take. Saya mungkin agak beda dengan tadi berbicara kaya adalah power. Saya bilang enggak. Orang yang punya prinsip yang kuat dan basisnya SQ itu powernya luar biasa. Basisnya SQ? spiritual intelligence. Spiritual intelligence itu kecerdasan berdasarkan hati nurani, nurani bukan kecerdasan soal sorgan rata, bukan, ini pemahaman yang banyak keliru, dipahami. Setelah kita tahu posisi quality of life orang ini dari SQ-nya, baru kita cek lagi brain strength atau brain talent orangnya itu yang boleh angkat itu seperti apa. Apakah brain talent atau brain kekuatan otaknya itu cocok sebagai leader atau manager misalkan. Sekarang aja misalnya Kacau Balong pemahaman pimpinan dengan pemimpin itu beda. Pimpinan itu bukan leader, leader itu pemimpin. Kemudian apakah dia otak-otak entrepreneur, otak konsepter, operasional dan sebagainya. Ini kalau enggak dipahami, ini jadi Kacau Balong. Seorang yang otak-otak operasional diberikan tugas peran yang konsepual enggak akan jalan, kapasitas enggak nyambut. Nah, ada lagi yang baru yang belum banyak orang memahami. Tolong belajar pahami posisi DNA non-biologisnya, biopsykosocial. Dia akan menggambarkan bagaimana dia bereaksi terhadap tantangan lingkungan. Dia akan reaktif, simptomatis, baru bisa menghargai yang tugas pekerjaan yang hasilnya berupa fisik, ataukah dia lebih menyelesaikan masalah secara mendasar, menemukan core problem-nya dan tidak instan. Ini kalau kita enggak keliru naruh orang, kan jadi repot. Jadi pilihan ini, tentu masih banyak orang yang akan menggambarkan, memberikan medikasi kira-kira bagaimana kualitas hasil kerja dengan fisikon yang ada pada orang tersebut. Nah, ini saya nampakkan lagi, ada hukum, tanda petik ya SDM. Hukumnya sederhana. Staffing yang tepat akan memberikan penyesaian masalah 50%. Staffing yang keliru sama dengan bom waktu. Kita lihat nanti. Jadi 50-an masalah biasanya itu kalau mengangkat orang yang benar. Nah, kemudian hukum lagi, tanda petik. Kualitas orang atau orang-orang yang diangkat adalah cerminan kualitas orang yang mengangkat. Ini hukumurisasi. Kemudian apa yang saya sampaikan tadi, aspek brain and mind itu sangat bisa dipelajari dan praktis sangat dipelajari. Sangat bisa. Saya teraturan kok. Kita bisa baca dengan mudah. Ada indikasinya. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya ingin lemparkan saja. Ada gambar ini kira-kira mindset yang berkembang dari sebagian ahli di atas. Saya khawatir, saya khawatir. Adanya mindset yang tanpa sadar. Kalau ada masalah, dikeluarkan peraturan masalah itu selesai. Itu satu. Takut saya. Dua, apa sih makna dari begitu banyak lembaga-lembaga non-struktural dengan membentuk atok-atok tinggal itu maknanya apa itu? Kan kalau dari sisi organisasi, tidak bagus tuh dari sisi organisasi. Kemudian, sehingga pertanyaan lembaga strukturalnya mudah, apa ini dong? Kemudian yang ketiga, kalau suatu lembaga sering bongkar pasang organisasinya, ini indikasi apa ini? Kemudian yang terakhir barangkali saya sampaikan, bagaimana seorang leader melihat ikon tantangan yang ada sebagai masalah atau sebagai peluang. Kalau dia bilang sebagai masalah, maka dia akan melihat berat, tapi kalau dia melihat mindset sebagai peluang, maka dia akan selalu mengatakan there must be a way. Sehingga juga berpikirnya minimizing loss atau maximizing profit. Kalau memang nggak bisa ya minimizing loss. Kalau sekarang saya maksudkan minimizing loss, ini adalah juga peluang, tadi saya segera menyampaikan, tapi ini kan tidak semua orang bisa mampu melihat sebagai peluang. Siapa yang bisa melihat orang yang punya brain strength atau brain talent yang memang otaknya mampu melihat itu. Jadi jangan salah angkat orang, saya kalau sudah ngomong SM kita harus bahasnya ini, saya tidak akan mudah ya kalau sudah ngomong SM itu terpangrul emosi seneng nanti dulu. Seneng dengan dia sebagai person, tapi dalam kita mengambil keputusan untuk menempatkan dia, kita harus lebih objektif ada dasar acuan. Kalau itu sudah dilakukan, jadi langkah berikutnya ya tinggal bismillah karena ya mudah-mudahan pilihan kita enggak keliru. Tapi kalau kita belum melakukan apa yang harusnya dilakukan padahal ada dasarnya, ya memang kita masang diri buat gagal itu aja. Banyak kali itu nah air penutup. Yang paling berbahaya dari semuanya yang saya khawatir sekarang cukup berkembang adalah ada yang namanya unsanxious incompetence. Ada sebagian orang yang dia enggak sadar bahwa dia itu tidak mampu, tidak competent. Susah ngajak orang ngomong seperti ini. itu musuh nomor satu dalam pengembangan manajemen atau di manajemen usaha apapun adalah menghadapi orang yang unsanxious incompetence. Itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau berbeda. Terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak beda dikit ya. saya berpikir jangan berpikir jangan bertinggak keluar sebelum di dalam di benah-benah bagaimana mempercepat benah ke dalam kalau ke dalam sudah siap baru keluar. Bisa berbarengan. Bisa benah-benah ke dalam keluar juga dilakukan. Tapi jangan keluar semata-mata untuk maksud tujuan pengecaraan. Be honest jujur. Karena nyangkut nasib orang banyak. Nah, SQ itu berbicara itu. Mudah-mudahan Pak Arik Sohir melakukan apa yang tadi saya sampaikan. itu saja. Ya, terima kasih. Saya cuma khawatir saja ya ada mindset yang memperlihatkan langkah-langkah keputusan yang reaktif dan simptomatis. Jadi, kalau dibikin ad hoc yang nggak jalan, orang yang nggak benar, yang disalahkan organisasinya. Bikin lagi yang baru, reaktif. Semuanya begini. Nanti nggak jalan lagi. Kita lihat saja. Jadi, tidak membuat, menjawab pertanyaan what's wrong with me. Tapi yang salah lo nggak jalan. Ya, tapi kenapa sampai ini nggak jalan? Kenapa ngomongan saya nggak diikutin? Ini ada mindset. Kalau leader nggak berpikir gitu, Mas, ya. wawah, ini nanti semua berapa lama, kita taruhan, berapa lama nih komis ini bisa jalan. Nanti ganti lagi yang baru adalah semua argumentasinya rasional nalar. Tidak pernah berbicara apa pejabatnya dan yang dilakukan adalah langkah mindset yang berbasiskan, reaktif, simptomatis. Apa yang diomongi? Kiri-kirinya. Bicara terobosan. Baru ngebangun sudah bicara terobosan, kenapa fundamental nggak dibahas lho? Ini COVID-nya bakalan lama, bikinlah pertanyaan begini. Baru dibuntuk bikin terobosan dari mana berpikir kontrasinya. Apalagi nggak dua minggu sebulan benangin dulu lah. Ini, itu reaktif saya bilang. Kalau berpikir reaktif saya bilang gimana. Ini kan zaman SD-nya nggak jalan. Nggak punya ini, ntar nggak jalan nih salingin siapa lagi. Mana ada komandan marah-marah nggak ada semua. Panggil, ya tadi betul tuh. Tiap bulan dipanggil nggak di menteri-menteri. Anda punya problem apa? Anda punya problem apa? Atau musim? Saya yakin nggak. Dulu konon kabarnya Bapak Presiden Angli itu ada agenda rutin memanggil menteri-menteri ditanyakan apa yang Anda lakukan, apa masalahnya, apa hasilnya. Sekarang melakukan nggak. Kalau saya mengatakan daripada bikin atok, ganti menterinya kalau benar. Ganti ini kalau nggak benar. Ada nggak keberanian. Itu aja. Kalau cuma mau jadi orang baik, saya bilang nggak benar. Jadilah orang benar, bukan jadi orang baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan naras sumber credible dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So, if you are interested in that type of stuff, check it out. Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di social media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute. Dan saya Ahmad Nuhri Dayat. I will be back soon. Tetap update dengan content lainnya. Salam.